Ya, sebalik lagi di Dear Netizen, dan seperti biasa, 30 menit terakhir kita punya narasumber-narasumber tentang obrolan-obrolan yang lagi diomongin banget sama netizen belakangan ini. Dan minggu ini kita fokus ngomongin tentang kebakaran hutan, ya. Betul banget. Ada, sudah bersama dengan kita, langsung aja kita sapa dari WALHI, Kepala Departemen Asfokasi Eksekutif Nasional WALHI, Zemzi Suhadi, dan juga Dirjen Pernikaikan Hukum, KLHK, Leparasiur, Hidusani, atau Paro. Selamat sore, Paro. Selamat sore. Apa kabar semuanya? Masih, Tok. Mbak Nadia. Ya, sehat, Pak. Alhamdulillah. Kita, aku mau ke Paroi dulu, boleh ya. Paroi, jadi sekarang nih netizen tuh lagi rame banget, Pak. Di luaran sana, bukan cuma ngebahas penyebab kebakaran hutan, tapi update-nya sampai saat seperti apa? Ya, mungkin sebenarnya saya lebih senang menjelaskan duluan apa penyebab kebakaran hutan. Iya, betul. Karena ini sangat penting. Bagaimana langkah-langkah kita tanganin? Oke. Kalau kita bicara kebakaran hutan dan lahan yang terjadi selama ini, kami melihat paling tidak ada tiga faktor penyebab kebakaran hutan dan lahan ini. Oke. Pertama adalah faktor manusia. Oke. Kita tahu bahwa kebakaran hutan dan lahan ini karena adanya api. Iya. Ya, dan sumber api ini adalah dari manusia. Yang kedua, kebakaran hutan dan lahan ini terjadi, semakin parah. Terjadi karena apa? Karena ekosistem gambut kita banyak yang sudah mengalami kerusakan. Gambut itu adalah ekosistem basah. Ya, harusnya kan seperti rawa, basah. Betul. Selalu basah ya, Pak. Seharusnya, namun karena berbagai macam aktivitas yang membutuhkan lahan gambut untuk kegiatan mereka, khususnya untuk kegiatan perkebunan, maka banyak mereka melakukan pengeringan gambut itu. Kalau kita bisa bikin kebun, kan tidak mungkin nanamnya di air, kemudian dikeringkanlah dengan menguat kanal-kanal. Dikeringkan, sehingga gambut menjadi kering. Kalau gambutnya kering, maka ini akan memudahkan terjadi kebakaran. Dan kalau terjadi kebakaran, gambut itu adalah bahan bakar. Yang paling mudah terbakar. Termudah terbakar dan tebal-tebal. Kalau terbakar itu di atas mungkin tidak ada apinya lagi, tapi di bawahnya ada apinya. Susah padam. Sangat susah padam. Itu buat asap menyebar. Dan ketiga, faktor cuaca. Faktor cuaca, ya kita nangani bagaimana faktor cuaca. Itu kan faktor siklus yang terjadi. Sekarang kita bicara kepada kedua faktor ini yang harus menjadi perhatian kita. Kita punya pengalaman kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada tahun 2014-2015. 2014 ini, berdasarkan saat itu tereakua, tereakua itu ketik panasnya mencapai 80 ribu. Oke. 80 ribuan. Oke. 2015 itu 70 ribuan. Iya. Saat ini, sampai saat ini, sekitar 15 ribuan. 15 ribu di Sumatera dan Kalimantan. Kalimantan. Oke. Dan beberapa tempat lainnya juga. Jadi, kita parahkan Sumatera-Kalimantan. Kita tanya, bagaimana? Memang masih jauh dibandingkan 2014-2015. Tapi kan ini ada persoalan yang harus kita tangan. Kita tahu bahwa sekarang masih ada persoalan asap. Di beberapa tempat? Di Riau, di Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah. Betul. Kalimantan Tengah. Ya. Dengan kondisi ini, kita melihat bahwa gambut kita rusak. Kemudian ada perilaku manusia-manusia yang masih mencari keuntungan. Dengan cara mudah. Ya. Melalui proses pembakaran lahan. Karena biaya digunakan untuk land clearing. Ya. Pembukaan lahan. Termasuk juga land conditioning sebenarnya. Ya kan. Gambut itu kan tadilah kumpulan kayu-kayu material kayu. Gimana cara nanamnya? Kalau dibakar itu, di samping dia bisa membersihkan. Juga memudahkan tekanan penanaman. Yes. Ya. Kita bisa melihat kedua faktor inilah. Kedua faktor ini yang menjadi perhatian kita. Bagaimana caranya kita merubah perilaku, masyarakat, korporasi yang masih mencari keuntungan dengan cara membakar ini. Dan ini yang perlu kita lakukan. Kami melakukan banyak langkah-langkah mulai tahun 2015 sampai dengan sekarang. Termasuk juga kita melakukan langkah-langkah merestorasi. Memulihkan lahan-lahan gambut yang rusak tadi. Dan juga mencegah. Agar tidak terjadi lagi pembukaan lahan-lahan gambut yang lebih luas lagi. Kalau dibuka lebih luas kan resikonya akan semakin lebih meningkat. Mungkin orangnya lebih sedikit yang ngebakar, tapi kalau gambutnya rusak lebih besar, kan resikonya lebih besar. Itu-itu yang terjadi saat ini. Artinya ada dua poin tadi ya Pak ya, selain iklim tadi, itu berarti manusianya, korporasi dan juga gambut. Kalau Wahi sendiri melihatnya fenomena 2019 ini kebakaran lutan, main cost-nya apa sih? Satu, saya mau mengingatkan bahwa sebenarnya panas yang panjang seperti ini sebenarnya setiap 10 tahun itu pasti terus terjadi di Indonesia. Ini terjadi pas di 2019 ini. Dan api menjadi bagian kehidupan manusia di Nusantara itu dari ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Tidak ada api yang tidak terkendali dan berundang seperti ini. Pertanyaannya kenapa? Ini disebabkan oleh tiga spesies yang sebenarnya. Ada tiga spesies yang menjadi predator ekologis di Indonesia. Satu, sawit. Dua, akasiat. Tiga, ekaliptus. Sawit, akasiat, ekaliptus. Kenapa mereka menjadi predator ekologis? Karena mereka sebenarnya spesies yang bukan berasal dari Indonesia. Dan baru bisa hidup di ekosistem gambut kalau gambutnya dikeringkan. Oke. Nah persoalannya, gambutnya dikeringkan. Ingat bahwasannya di lahan di Sumatera, di Kalimantan, dan Papua. Gambut ini mempunyai fungsi di menyerap air. Nah, ketika mau membudidayakan sawit, akasiat, ekaliptus ini, gambut ini dipaksa dikeringkan. Oke. Dan dari catatan kita saat ini, ada 288 perusahaan yang terlibat di dalam pengeringan ekosistem gambut ini. Oke. Di lahan seluas 4,5 juta hektare. Itu di mana aja, mas? Itu di tiga provinsi, di Sumatera, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat. Dan ini sudah terjadi panjang, lama, maksudnya? Ini dari tahun 1997 yang mulai masih. Nah, kenapa api ini mulai sangat besar terjadi di tahun 2014-2011? Karena penerbitan izin memang masih di tahun 2008-2011. Oke. Sangat banyak izin yang diterbitkan. Nah, sebenarnya kita sudah mendesak pemerintah untuk segera dipulihkan ekosistem yang rusak ini. Sebenarnya, perkebunan maupun ekaliptus sawit ini, dia tidak boleh ditanam dalam ekosistem gambut yang dalam, 3 meter ke bawah. Itu nggak boleh sama sekali. Nah, kita menginfikasi, kesemua perusahaan ini mempunyai wilayah dalam ekosistem gambut yang dalam. Nah, sebenarnya kita mendesak pemerintah untuk ini dipulihkan total. Karena selama tidak dipulihkan total, maka kita akan terus dibayangi oleh kebakaran dan asap. Nah, sudah ada upaya pemulihan dari pemerintah dari tahun 2015. Tetapi ini tidak menjawab persoalan. Karena yang didorong oleh pemerintah dan dijalankan oleh BRG itu, hanya menjaga permukaan air itu berjarak 40 cm dari permukaan tanah. Ini ketika musim hujan. Proses penggerusan air dari ekosistem gambut masih terus terjadi. Sehingga ketika musim marau panjang, gambutnya betul-betul kering. Artinya, cara pikirnya bukan menahan air itu di ekosistem gambut. Tapi menjaga permukaan air. Ini persoalannya. Kenapa kebakaran masih terjadi tahun ini? Karena konsepnya yang miskonsep. Misnya yang konsep. Dan ini kesalahan kita ya. Di Undang-Undang 3.2 itu, dari tahun 2009 itu sudah dimandatkan sebenarnya. Segera untuk membuat peraturan pemerintah tentang pelindungan ekosistem gambut. Nah, ini baru dibuat di tahun 2015. Ketika kejahatan sudah terjadi. Konsekuensinya adalah, pemerintah mengakomodir kejahatannya. Seharusnya tidak boleh ada kanal sama sekali di ekosistem gambut. Nah, di peraturan pemerintah ini dibolehkan kanal. Nah, saya sebenarnya berharap, pemerintah untuk segera merekisi peraturan ini. Pemulihan itu harus dia total. Tidak boleh ada kanal sama sekali oleh perusahaan dalam ekosistem gambut. Terutama di gambut dalam. Selama ini tidak serius dilakukan, kita akan terus berulang. Ini menarik jadinya sih menurut aku, Paroy. Karena tadi Mas Janzi sempat ngomong izin sawit dan segala macem. Sebenarnya penegakan hukumnya yang KLHK lakukan ini cukup membuat perusahaan-perusahaan bandel ini jadinya gak sih, Paroy? Kita lihat sebenarnya apa yang sudah kami lakukan. Sejak tahun 2015. Saya dengan Mas Janzi ini sangat menarik. Berarti sudah 4 tahun lalu. 5 tahun. Ya, kalau seandainya kan 2016, 2017, 2018 kita juga gak pernah ketemu seperti ini. Apalagi di 2019. Gak nasap. Gak nasap. Gak nasap. Gak nasap. Gak nasap. Saya sampaikan bahwa tahun 2015 berbakan tahun yang sangat penting berkaitan dengan penegara hukum dan ikut utara. Karena tahun itu dibentuklah Direkturat Jenderal Penegaraan Hukum. Oke. Saya ingat saya datang ke kantor itu menjadi Direktur Jenderal Penegaraan Hukum itu pada tanggal 1 Juni. Kami terus langsung bekerja. Karena Juli, Agustus itu sudah mulai banyak titik panas. Kami mulai bekerja. Kami melakukan proses-proses upaya penegaraan hukum. Melakukan pengawasan dan sebagainya lah. Jadi, sejak tahun 2015 kita melakukan langkah-langkah penegaraan hukum yang cukup intensif. Di mana ada 63 perusahaan. 2015. 2015. Karena kebakaran 2015 kan cukup besar. 2015 ada 63 perusahaan yang kita kasih sanksi. Oke. Administratif. Ada yang kita bekukan, kita cabut izinnya, ada yang kita cabut izinnya, ada yang kita cabut izinnya. Yang lain yang diperintahkan untuk melakukan perbaikan-perbaikan di dalam upaya pencegahan dan penanggulan kebakaran tanah lahan. Ada juga yang kita gugak. Perdata ada 17 kalau sampai tadi nih. Pernah kan kita lakukan langkah-langkah hukum itu. Gata-perdata kita, 9 yang sudah inklah. Tadi ngobrol Bang Bucendi. Ini ada kasus di Okis. Okis, wawatan. Karena ada-denda berapa dia bilangin. Kita diskusi, oh 9.466. Mereka sebayar ke negara. Ya? Nil ya? Nil ya? Ada juga 1 triliun juga harus bayar. Kami sedang melakukan proses itu. Misalnya geriau. Jadi kami lakukan proses-proses penegaran hukum. Baik administratif, perdata, maupun juga pidana. Karena kami waktu itu 2015 lebih fokus kepada administratif dan perdata. Pidana ada berapa yang kami lakukan, ada juga yang sudah diproses, artinya sudah dieksekusi penjaranya dari beberapa pihak, direktur maupun manajer dari perkebunan ini. Jadi langkah-langkah hukum dilakukan. Langkah hukum dilakukan pada tahun 2015 itu memberikan efek besar, banyak perusahaan-perusahaan mulai memperbaiki upaya-upaya pencegahan dan penanggulan karutlanya. Sehingga kita bisa melihat sebenarnya, tahun 2015, 2016, 2017, 2018 itu kan menurun. Maka saya jarang ketemu di akaracat ini, karena tidak ada asap kan. Tidak ada asap seperti ini. Balik lagi di 2019, kenapa bisa? Ya 2019 ini, kan sebenarnya kalau kita bandingkan dengan 2015 juga masih jauh angkanya. Artinya, masih ada pihak-pihak yang belum gerak. Artinya, kami perlu melakukan upaya penegakan hukum yang lebih luas lagi. Dulu kita fokus di beberapa tempat. Sekarang kami harus melakukan penegakan hukum yang lebih luas lagi, dan lebih intensif lagi, dan lebih keras lagi. Agar mereka benar-benar cerah ini, dilakukan. Di samping tadi, tetap melakukan upaya-upaya pencegahan, melakukan patroli, pengawasan, kemudian juga upaya-upaya cepat, menanggulangi, kalau kita bakar, kita padamkan, lalu sargah-sargah-sargah-sargah itu lain dibentuk oleh pemerintah sejak tahun 2015. Kemudian, merekstorasi tadi, melakukan pembahasan-pembahasan gambut. Yang menarik, sebenarnya, Bang Zazie, kita mempunyai peraturan pemerintah perlindungan ekosistem gambut. Tadi kan, salah satu risiko ini kan karena gambutnya rusak. Bang Zazie mengatakan, harusnya nggak pakai kanal dan sebagainya. Kita sebentar 40 cm level itu, kita harapkan, kalau air yang digambut itu, 40 cm ketinggiannya, artinya kan basah nih, di bawahnya. Kalau basah kan, kalau ada api pun nggak akan mati. Ini indikator, Bang Zazie. Kalau kami temukan perusahaan-perusahaan tersebutnya ternyata tidak patuh, tentu kami akan lakukan pendekaan hukum. Ini langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah. Sampai sekarang ada nggak apa yang ditemukan bahwa indikator itu terlihat, oh bener nih, ada. Ini kan senang kami dalamin. Jadi gini, kami terus memantau. 2015 itu menjadi pembelajaran penting bagi pemerintah. Kami mengembangkan tata kolah yang lebih baik. Sistem-sistem pendekaan hukum yang lebih baik. Kami membangun senter pendekaan hukum, senter intelijen pendekaan hukum. Kami dengan semua sistem pemantauan, ya, untuk kakutlah dengan sistem-sistem lain. Tapi pantau. Sebenarnya, berkaitan kebakaran hutan 2019 ini, kami melihat sejak bulan Maret itu sudah meladak. Titik api. Titik api. Kami lakukanlah proses-proses untuk pemberian teringatan kepada perusahaan-perusahaan bahwa di lokasi saudara kami pantau lho. Kami kirimkan surat, ini lho buktinya. Tolong dijaga. Kalau ada kebakaran, tolong dicegah secepat dan ditanggulangi. Namun, kami melihat adanya peningkatan pada bulan Juni. Mulai ada. Peningkatan titik api. Titik api. Kemudian, kami lakukan lagi langkah intensif. Titik api, apa, untuk nangan titik api ini. Kami kirim kembali dengan lebih keras lagi pada perusahaan-perusahaan ini, dan kami menunjukkan tim. Tim untuk melakukan pendekaan hukum. Ya, Agustus sampai dengan September sekarang, ini ada seketahuan kurang lebih ada 52 lokasi yang kami segel untuk dilakukan pendekaan hukum. Langkah penyegelan ini sangat penting, karena kami ingin menyampaikan pesan kepada perusahaan-perusahaan saudara menjadi target pendekaan hukum yang kami lakukan, karena di lokasi saudara terbacar. Kemudian, kami saat ini dari 51 lokasi, yang konsesi ini, 5 sudah kami lakukan tersangka. Dan di lokasi yang kami segel juga, kami berkondensi dengan polisian, polisian juga ada yang menangan kasus-kasus di lokasi yang mana kami segel. Dalam pendekaan hukum ini kan, Kementerian Hukum Hidup itu mempunyai kewenangan berkaitan dengan penerbangan saksi administratif, bugatan perdata, dan pidana. Kalau kepolisian, lebih banyak di pendekaan hukum pidana. Jadi kami mempunyai instrumen ini. Jadi ini kami lakukan. Namun ditanya lagi, kenapa masih ada? Saya sampaikan kembali bahwa kita perlu lebih intensif lagi pendekaan hukumnya. Awareness-nya. Untuk itu, oleh karena, oleh karena, izin lingkungan itu dikeluarkan oleh Bupati, Wali Kota. Ini bersebaran undang-undang. Pemimpinan daerah. Itu undang-undang dari Gubernur. Tapi sebuah yang besar adalah Bupati dan Wali Kota. Karena wilayah mereka di sana. Siapa yang menerbitkan izin, dia wajib melakukan pengawasan. Betul. Karena izin itu kan alat untuk dia mengawasin. Siapa yang mendapatkan izin, dia wajib mengendalikan tindakan-tindakan dia sesuai dengan izinnya. Artinya pemerintah di daerah kurang melakukan pemantauan, Pak? Harusnya mereka melakukan pengawasan. Pengawasan. Terhadap izin-izin diberikan. Kalau mereka melakukan pengawasan, maka ada aspek pencegahan itu kan lebih besar. Betul. Komunikasinya dengan pemerintah pusat sendiri? Ya, kami menyampaikan kepada mereka. Saya sendiri pada bulan Agustus, ya Allah Agustus, kami datang ke Kalimantan Barat. Pak Gubernur mengumpulkan para Bupati, Wali Kota, untuk menyampaikan bahwa ini perlu dilakukan tindakan-tindakan cepat ini. Untuk terkaitan dengan pencegahan pengawasan 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 hukumnya. Saya hadir di sana. Saya ingat waktu itu satu hari setelah Idul Adha. Saya di lokasi di sana. Karena saya datang ke Kalimantan Barat di Pontiaculah pada saat hari Idul Adha. Kita lakukan pembicaraan, kemudian kami sampaikan. Dan kami juga dukung. Tim kami bekerja juga dengan pemerintah provinsi dan kabupaten kota di Kalimantan Barat. Kami juga sampaikan kepada pemerintah diriau. Alih sama. Ini yang kami sampaikan. Kalau penanganan ini kita lakukan dengan cepat, kalau ada pelibatan aktif, ada komitmen bersama, baik pemerintah kabupaten kota dan kementeran-kementeran terkaitnya, ini akan jauh lebih cepat. Nah, kenapa penegahan hukum administratifnya sangat penting? Karena itu lebih cepat. Kalau kita bicara guatan perdataan, kan ada proses pengadilan. Kalau kemudian, kalau menutupkan kumpidana ada proses penyelidikan, 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 dan juga ke mana, dengan kejaksaan, serta ke pengadilan. Kalau berkaitan administratif, di mana pemegang izin, dapat menugaskan pengawasnya, pengawas ke lapangan menemukan hal-hal perbaikan yang dilakukan oleh pihak-pihak perusahaan, telah berdasarkan izinnya, kalau ditemukan pelanggaran, tetapkan saja izinnya. Dikasihkan sanksinya. Dicabut, bekukan, atau dikasih perintah-perintah lain. Ini yang kita berdorong. Mas Lindi, kalau yang disampaikan Pak Roy tadi, sudah cukup bikin jerah nggak sih, menurut Walhi? Dalam artian pencabutan izin, pembukuan izin, lalu pengawasan di daerah, itu sebenarnya sudah cukup, sudah cukup belum, untuk mengatasi kebakaran hutan ini? Kalau melihat proses kebakaran masih terjadi sekarang, artinya belum berikan efek jerah. Pertanyaannya, kenapa ini masih belum berikan efek jerah? Satu, ada kekurangan di KLHK di tahun 2015. Jadi perusahaan-perusahaan yang terkena sanksih administratif, ini tidak diumumkan kepada publik. Sehingga publik tidak bisa memantau. Siapa? Ya, siapa. Yang kedua, apa pertanggung jawaban mereka? Nah, 2015 yang lalu, sebenarnya sudah ada putusan, dan tahun ini kemarin ada kasasi di MA, bahwasannya pemerintah, Presiden, KLHK, itu diwajibkan untuk membuka nama-nama perusahaan yang terlibat dalam kebakaran. Yang kedua, membentuk satgas untuk penegakan hukum. Yang ketiga, itu untuk melakukan review perizinan. Nah, ketiga hal ini, itu belum efektif dilakukan. Nah, saya tidak tahu kenapa dia tidak efektif. Tetapi karena ini tidak efektif, kebakaran masih terjadi. Nah, satu lagi, dalam konteks kejadian kebakaran dan asap ini, pemerintah harus segera menetapkan status darurat pencemaran udara. Dan diikuti dengan pengumuman nama-nama perusahaan yang terlibat. Kenapa ini penting, dua ini dilakukan sekaligus, supaya kebakaran dan asap ini, beban ekonominya tidak di negara. Nah, ketika ini dilakukan, maka beban ekonominya, penanggulangan pemulihan itu ditanggung oleh pencemaran sumbernya. Nah, saya melihat ada kesan, pemerintah untuk menghindari proses ini. Ini harus segera dilakukan. Karena negara rugi dua kali ini. Rugi kita hancur lingkungan, masyarakatnya atau papar asap. Yang ketiga, negara menanggung beban ekonominya. Nah, dalam konteks penegakan hukum, saya pikir penegakan hukum itu harus mengadres dua hal. Satu, menghentikan kejahatan lingkungan. Yang kedua, melindungi hak rakyat sebagai subjek lingkungan, supaya muncul rasa adil bagi rakyat yang papar. Nah, makanya penegakan hukum ini, selain penegakan hukum administrasi, pidana itu harus dilakukan. Dan pidana ini, dia harus mengadres, beneficiary owner, penerima manfaat, orang menerima keuntungan. Siapa itu? Nah, selama penegakan hukum pidana ini hanya menyasar kepada Direktur Operasional, Manager, maka ini tidak akan berikan efek jerak. Dia harus menyasar orang yang mempunyai grup dari perusahaan itu. Jadi, penegakan hukumnya tidak cukup following the fire. Dia harus following the money. Kemana uang ini mengalir penegakan hukum harus kesalahan. Karena tendensinya begini nanti ketika satu perusahaan sudah di-vote atau dicabut izinnya, dengan mudahnya dia membuka perusahaan. Itu bisa nggak sih, Pak? Begitu sistemnya... Sama tadi. KLHK-nya sudah ada di sini. Kenapa belum dibuka nama-nama? Ya, kita sudah membuka nama-nama. Kita sudah membuka nama-nama. Saya sampaikan saja. Dari 51 ini, saya sebutkan saja yang sekarang menjadi tersangkanya. Ini ada PT SKM di Provinsi Kelimutan Barat. Ini yang 2019, ya? Ya, sekarang. Kan sama saja sekarang. Kemana-kemaranya kita sebutkan. Kami sebutkan. Kan itu kami bicarakan juga di media. Ini ada juga PT ABP di Kepuntung Kelimutan Barat, PT AER di Kelimutan Barat, ini PT KS di Kelimutan Tengah, PT IEP di Kelimutan Tengah. Ini lima yang sudah kami tampilkan ke sana. Kami sebutkan. Kemarin juga kami bicara, yang di segel itu, nama-nama kami sebutkan juga. Nah, ini kami lakukan. Tadi saya ingin menjawab berkaitan dengan bagaimana memberikan efek cerah, tidak memenjarakan orang-orang lapangan. Biasanya yang kami lakukan adalah penuh hukum korporasi. Yang kelima ini, kami lakukan korporasi. Dengan hukum korporasi, kemudian kami kembangkan lagi siapa aktor yang menyuruh membakar itu. Siapa aktor bertanggung jawab? Aktor yang nanti dihukumnya apa? Hukuman badan, penjara, dan juga denda juga. Jadi kami juga melakukan datang hukum perdata itu kan juga denda. Bayangkan satu perusahaan, dia di denda ganti rugi biaya pemulihan satu triliun. Lepar-leparan gak itu? Ya, kami lakukan itu. Jadi, ini proses yang kami sampaikan. Sejak ada drag pot di belakang hukum ini, kami menggunakan semua instrumen yang ada. Ya, baik administratif, perdata, maupun pidana. Tadi menarik, Bang Zensi mengatakan tadi, ini juga diubur terus lah juga. Kami sedang mempelajari di mana di dalam Penelitian Undang-Undang 32 tentang perlindungan dan pengolahan hidup itu, di samping penjara badan, penjara pidana-penjara, kemudian denda, ada juga pidana tambahan. Termasuk di situ adalah perampasan keuntungan. Kemudian juga berkaitan juga hal-hal lain berkait dengan pengolahan perusahaan itu sendiri. Ini sedang kami pelajari. Jadi, setiap waktu tim kami terus melakukan perobosan-perobosan untuk membangun efek jira ini. Salah satunya, sejak kebakaran 2015 itu, kami juga menerapkan apa yang dinamakan ada stick liabilities. Apa itu, Pak? Jadi stick liabilities itu untuk gugatan perdata. Kalau kami temukan di perusahaan tersebut ada kebakaran hutan lahan, kami gugat. Ini memasukkan permohonan-permohonan kepada hakim untuk pertimbangkan penerapan prinsip-prinsip stick liabilities. Di mana tidak perlu lagi dibuktikan kesalahannya. Siapa yang membakar itu tidak penting lagi. Kalau lokasi saudara, terjadi kebakaran hutan lahan, tidak salah. Ini kami lakukan. Dan hampir cuma gugatan kami lakukan setelah tahun 2015 itu menggunakan itu. Apabila sebenarnya kalau misalkan dengan metode yang sama 2019 ini banyak yang bakal kena dong, Pak? Kalau dikasihkan. Iya, ini ya. Kami banyak yang bakal kena ini. Maka kami sampaikan, kami terus mengembangkan pendekatan-pendekatan, melakukan inovasi-inovasi agar perbangunan efek jira ini. Termasuk tadi saya mengatakan tapi mengajak pihak-pihak Pemda juga. Karena Pemda juga punya kewenangan yang sama seperti kami. Tapi berbicara soal efek jira, Pak, dan mungkin kita membahas soal penanggulangannya. Ya, ya. Pencegahannya. Mungkinkah ada teknologi lain untuk dibuka lahan, bukan dengan berbakar, atau dengan yang sudah dilakukan oleh perusahaan bisnisnya. Ya, banyak. Saya cipta contoh pembakaran tanpa, pembukaan tanpa bakar pun banyak. Cuma kan soalannya kan ada orang yang ingin mencari keuntungan. Kalau membakar mungkin modalnya hanya korek api dan juga ban bekas dan bensin. Kalau ini kan harus modal dengan peralatan-peralatan bermacam-macam. Ini adalah bahwasannya mereka sudah mempunyai knowledge itu, teknologi itu untuk membuka lahan tanpa membakar. Tapi kalau saya lihat soalnya kan bukan bagaimana. tapi bagaimana menyembunyikan kejahatan itu sendiri. Karena kan sebenarnya praktek pembakaran itu, saya melihat ada dua skenario. Satu, ini modusnya dimaksa ya? Iya, modus operandinya. Satu, dia dibakar dulu, baru izinnya kemudian. Ini kenapa praktek ini marak terjadi? Karena perspektif kebijakan di kita itu, kalau kutanya sudah kritis, dia diorientasikan untuk penerbitan izin. Oke. Maka dia dikritiskan dulu, baru izin terbitkan. Oke. Yang kedua, karena sudah mulai ada proses penegakan hukum di KLHK tahun 2015, proses lane clearingnya disembunyikan. Jadi, tidak ditebang dulu dengan bolduser dan lain-lain, tapi dibakar dulu. Oke. Nah, ini kenapa kepentingan kelompok korporasi, itu supaya tidak diumumkan wilayah perusahaannya. Supaya ketika penegakan hukum datang ke lapangan, tidak bisa dibedakan mana wilayah perkebunan, mana wilayah perutanaan. Seperti yang kemarin dikemukakan oleh dari Mambes Polri ya, api itu banyak di sekitar perkebunan. Sebenarnya kalau dibuka izinnya perkebunan, itu bisa jadi sudah masuk ke peta izin usaha perkebunannya. Oke. Dan kita bisa langsung cari tahu itu siapa di situ. Nah, itu kelemahan selama ini. Dan, satu ya, penegakan hukum ini harus menyasar kepada pelaku penerbatan izin. Karena kan UNO-UNO 3G2 itu memberikan kemungkinan. Pejabat buruan yang menerbitkan izin itu, dia bisa dituntut secara pidana maupun berdata. Nah, ketika terjadi kebakaran, dan dia menerbitkan izin, tidak melakukan kontrol. Itu kesalahan. Dia harus memulisah-saharan. Karena pemerintah daerah, ini bupati, gubernur, mereka tidak punya dosa memberikan izin ini karena hampir tidak ada konsekuensi hukum selama ini yang diberikan pada mereka. Padahal kita tahu ketika memberikan izin, seperti yang Pak Reh sampaikan, ini juga punya wajiban untuk bertanggung jawab. Oke. Kita akan respon ini. Oke. Ini menarik misalnya. Bahwa sesepakat. Memang ada, perusahaan-perusahaan punya modus. Ya, lahan ini belum dimasukkan dulu ke dalam lokasi kebun mereka. Dipakar, nanti baru dimasukkan. Nah, kami juga mempunyai, kami tahu itu. Makanya saat ini, kalau kami menemukan lahan, kami selangsung melakukan penyegelan. Terbakar itu. Arti masih titik pantau kami. Dan kami masukkan dalam sistem yang kami ada. Sehingga, kalau seandainya, dia tidak mengaku dengan lahan mereka, pasti mereka akan pakai lahan ini. Kami juga punya teknik-teknik untuk melakukan, apa namanya, proses-proses forensik. Ini kan digital mereka kan ada. Titik api itu kan tidak akan pernah hilang di petang-petang satelit itu. Kami lakukan itu. Jadi, kalau mereka juga berkembang modus-modusnya, kami juga berkembang cara-cara kami menyelesaikan ini. Kami belajar. Kami sampaikan, kebacaran rutan tahun 2015 itu kami banyak belajar, termasuk mengembang sistem-sistem intelijen yang kami miliki. Kemudian, kami mengembangkan teknik-teknik bagaimana mempelajari digital forensik berkaitan peta satelit, lokasi-lokasi mereka lakukan. Jadi, ini kita kembangkan sistem ini. Kita harapkan 2019-nya jadi pelajaran terakhir ya, Pak, untuk ahur latar di Indonesia. Ya, ya. Jadi, sekalian kami melakukan banyak teman lagi. Tadi saya sampaikan, sebenarnya kan dari sisi jumlah hotspot tidak sebaik. Oke. Kita juga, yang banyak adalah komentar warga net yang sudah sudah bergabung. Duit nih, coba kita lihat dulu update pertanyaan apa sih. Tadi aku baca? Oke. Ada dari Rahsia Herumen, Halo Rahsia, bisa nggak kebakaran hutan dan lahan ini dihentikan sehingga nggak jadi bencana tahunan? Aku mau ke Mas Zenzi dulu. Bisa nggak Mas? Ini dihentikan, nggak jadi bencana tahunan. Menurut Mas Zenzi bisa atau nggak? Kalau bisa caranya gimana Mas Zenzi? Ini bukan bencana ya, ini kejahatan. It's not disaster, it's a crime. Dan kejahatan itu bisa dihentikan. Ya, baik itu prakteknya dan siapa aktornya. Salahnya Mas? Ini kejahatannya extraordinary. Extraordinary? Kejahatan extraordinary itu harus dihentikan dengan langkah-langkah extraordinary juga. Nah, sebenarnya kami dari tahun 2014 itu mendorong agar negara segera membentuk komisi khusus menegah hukum lingkungan. Oke. Karena kejahatan ciri khas, kejahatan sumber daya alam itu, dia kejahatan satu lintas batas negara. Sebenarnya dari setiap asap yang lepas di Indonesia ini, ada transaksi keuangan di negara lain. Nah, ini kita butuh satu lembaga superbudi seperti KPK, yang khusus melakukan penegakan hukum di sektor lingkungan. Yang kedua, juga harus ada pengadilan lingkungan di Indonesia. Pengadilan lingkungan. Karena kalau dua ini tidak dilakukan, kita harus ingat ya, Indonesia ini kaya sekali dengan berbagai bentuk ekosistem. Dan setiap ekosistem ini, ketika dia rusak, dia mempunyai ciri khusus dampaknya. Gambut asal-asal. Nah, ekosistem-ekosistem lain, ini dalam posisi terancam juga. Nah, kita tidak ingin sepanjang tahun itu Presiden itu menangani dampak. Betul. Harus ada langkah strategis dari pemerintah. Caranya ini tadi gue ingin. Komisi Khusus Menegakan Hukum Lingkungan, yang kedua, pengadilan lingkungan. Satu lagi yang mau saya tambahkan, dalam pasal transisi yang menuju ke sana, ada kebijakan politik di pemerintah. Itu tidak mendukung proses penegakan hukum. Apa contohnya, Mas? Saya ambil contoh sebenarnya. Pak, Roy ini selama di KLHK itu sudah melakukan gugatan dan mendapatkan 18 triliun, memenangkan 18 triliun. Tetapi proses eksklusinya itu masih terambat. Yang kedua juga, proses penegakan hukum ini saya melihat belum disokong oleh kemauan politik dari pemerintah dan kemauan dari sistem budgeting. Politik budget di Indonesia itu belum menyokong penegakan hukum. Khususnya untuk lingkungan ya? Untuk lingkungan. Nah, seperti Pak Roy, itu tidak akan bisa menjangkau seluruh wilayah yang ada. Ini harus ada langkah kolaboratif dengan Polri. Nah, langkah-langkah ini tentu membutuhkan banyak sekali supporting sistem. Nah, selain keseimbangan budget untuk penegakan hukum, yang kedua, bagaimana mendorong Polri kejaksaan ini dia juga mulai efektif dalam proses penegakan hukum. Sebenarnya, Polri itu punya infrastruktur itu sampai ke kecamatan. Artinya tidak ada. Kejahatan itu bisa lepas dari mata Polri. Nah, kemauan dari Polri yang saya lihat belum begitu besar dalam proses penegakan. Aspon pemerintah atau ada ide-ide yang disebutkan tadi seperti apa seperti itu? Ide-ide ini sudah mulai mendapat respon ya. Dari KLHK, dulu pernah melakukan dialog dengan Menteri KLHK ini direspon dengan positif. Terus, di Komisi Tiga juga dulu sudah mulai direspon. Tapi ini memang masih butuh proses kayaknya. Lagi yang panjang lahir. Tapi kalau melihat situasi arah kebijakan pemerintah saat ini, kayaknya 4 tahun ke depan ini mengalami tantang yang berat. Karena beberapa RUU yang membuka peluang kejahatan yang terjadi justru mau disahkan. Kayak Unung-Unung Pertahanan ya sekarang. Unung-Unung Pertahanan itu sangat bersiko untuk meningkatkan potensi kebakaran. Karena dia mempunyai pasal yang memberi kesempatan kepada korporasi itu untuk menguasai kawasan ekosistem Gambu itu lebih luas. Oke. Nah ini masalah berbeda tapi bisa jadi tambahan. Ya, saya menjelaskan apa disampaikan oleh Bang Zenzhi penguatan kelembagaan pendagang hukum. Ini kan kita wujudkan sejak tahun 2015 saat pembentukan Direkturat Jenderal Pendagang Hukum Pendagang Kehutanan ini. Ini satu-satunya Direkturat Jenderal Pendagang Hukum yang ada di tingkat kementerian. Oke. Ya, yang menangani ini. Artinya komitmennya jelas. Jelas, yang kita lakukan. Dan kami sejak dibentuknya Direkturat Jenderal Pendagang Hukum ini kami sudah membawakan kasus ke pengadilan di dananya itu 700 kasus. Itu bermacam-macam kasus dari illegal logging dari illegal logging yang jumlahnya 485 kontainer kayu merbau kasus TSL kasus limbah kasus kawarutlah kasus perambahan kawasan ada 700 lebih. Ini lembaga ini. Kemudian kami sudah menggugat perusahaan ke pengadilan ke pendata itu ada 25 kasus dan 11 yang sudah inkrah nilai tadi. Lebih 7,18 priliun. Kami sudah memberikan sanksi itu hampir 800 lebih 800 korporasi kami kasih sanksi. Jadi kami lakukan ini. Jadi berbagai macam langkah upaya pendagang hukum sudah dilakukan melalui Direkturat Pendagang Hukum. Jadi penguatan pendagang ini terjadi. Kalau ini memang harus terkuat iya posisinya tadi karena kan kapasitas kami belum cukup ini kan berupa 4 tahun kemudian jangkauan-jangkauan kami masih terbatas tapi kami sudah melakukan sangat signifikan berarti hampir setiap 2 hari sekali ada kasus kami bawa ke pengadilan jadi kami lakukan itu sekarang bagaimana memperkuat ini melalui kerja bersama barang-barang kami melakukan sekarang jadi kami sekarang mendorong apa yang dinamakan multidor multidor itu adalah mereka memperkuat efek jeraknya jadi ada status kasus lingkungan tidak hanya disidik oleh penjidik kementerian lingkungan kehutanan karena ada ada pelanggaran undang-undang lingkungan hidup atau undang-undang kehutanan tapi juga kami libatkan teman-teman dari KKP karena kemungkinan ada ada kaitannya dengan pelanggaran undang-undang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan kami juga libatkan teman-teman dari kementerian ATR kami juga terus mengajak teman-teman dari Minerba ESDM karena mereka juga punya penyidik kalau semua penyidik PPNS ini bersama-sama dengan penyidik kepolisian menggunakan berbagai macam undang-undang ini efek jeraknya gila-gila artinya yang dikawal ini belum berjalan semaksimal itu makanya kami sedang memulai itu jadi apa yang diinginkan diharapkan oleh teman-teman tadi kami sudah lakukan contoh kalau kami menyegel lokasi untuk dilakukan pendekaan hukum ini kami ada tiga kementerian ini kementerian ATR Tantara Teruang kementerian KKP kementerian lingkungan hidup ini dalam upaya membangun bagaimana penguatan dari pendekaan hukum ini ini kalau semua kasus tadi kalau ada kasus dari SDM ada kasus dari KKP ada kasus dari ATR ada kasus KHK ya kita mungkin akan mempercepat keinginan untuk membangun peradilan-peradilan khusus karena akan ada banyak kasus di tangan lebih solid ya pertanyaan eh netizen lagi ya boleh ya netizen ya yuk yuk pertanyaan netizen berikutnya wow kecil sekali halo dari Ginanjer Prasetyo Mas Ito coba Ginanjer nanya nih Pak Roy pemerintah menjawab kritik negara tetangga yang kena dampak gambut asap nih seperti apa Pak karena kita tahu Malaysia dan juga Singapura yang terutama belakangan ini terdampak maka katanya udah sampai Thailand Selatan gitu respon pemerintah nih seperti apa Pak ya respon kami lakukan dalam kerjaan di lapangan lebih kelas lagi kami melakukan itu tapi apakah mereka diberikan pengetahuan oleh pemerintah ya kami menjelaskan bahwa ini jadi kebakaran pemerintah sudah melakukan berbagai macam langkah saya mau contoh untuk pemadaman ini dikerahkan langkah 50 di pesawat didorong juga melakukan tapi gak mati-mati ya Pak ya maka itu kami katakan banyak langkah-langkah salah satunya maka pendekan hukum sangat penting juga merubah perilaku agar budaya kepatuhan masyarakat dan korporasi terbangun salah satu itu menurut pendekan hukum jadi pemerintah melakukan upaya-upaya untuk pemadaman baik menggunakan waterbombing kemudian melakukan pemadaman menggunakan apa namanya personil-personil di darah modifikasi iya Pak di spiderman yang ditutup modifikasi cuaca kita dilakukan bagi saya untuk menjauh kritikan ini lihatlah kerja yang dilakukan pemerintah kami juga menyampaikan pelaku-pelaku korporasi ini berkaitan dengan banyak negara juga tapi tidak perlu jelaskan di sini karena begini akan menunggulkan hal yang lain tapi kami sampaikan pemerintah bekerja lebih keras kami akan tangani penegara hukumnya korporasi manapun baik itu korporasi penama modal dalam negeri maupun korporasi asing kami lakukan itu janji ya Tarah ya ya kami ada di data-data kami sebutan ada kan di antara ini ini kan ada juga yang sedang kami tangani ini ada perusahaan asing juga tapi kami tidak perlu sebutkan di dalam mana ini Pak 4 tahun ini kan berarti total yang disebutkan adalah 18 triliun yang sudah berhasil dikumpulkan yang balik sudah balik ke negara berapa? kalau sandai itu kan melalui pendagaan hukum pendata ya yang juga ada di luar or on top settlement juga ada yang sudah datang ke kami itu lebih pada 250 miliar sudah masuk dari 18 triliun itu? ya di luar 18 triliun di dalam 18 triliun dan di luar 18 triliun yang 18 triliun ini kurang lebih baru sekitar 100 lebih miliar sisanya kemana? enggak sisanya gini ini kan pendagaan hukum ini baru intensif dilakukan pada saat ini kemudian yang mengeksekusi kasus perdata itu adalah pengadilan negeri ya atau pengadilan negeri kami kan sebagai penggugat saat ini banyak pengadilan negeri kita yang belum mempunyai kemampuan untuk mengeksekusi putusan tersebut putusan tersebut maka kami sekarang terus berkoordinasi dengan mereka baru dapatkan sekitar 100 miliar lebih saat ini juga ada yang sedang dilelang jadi kalau kamu ingin mau membeli kebun sawit yang pernah membakar jaceh contohnya ini akan segera dilelang 360 miliar coba netizen kalau mau beli jadi kalau kan semuanya mengharapkan itu silahkan beli dong buat tepat kita dapat tuangnya jadi netizen bisa utupan dua negara ya 30 miliar cincay lah tadi Bang Ito kan sudah punya tadi mau beli tapi gimana caranya dimana dia juga join aja join kalau gak cukup 360 miliar itu join berdua oh iya bisa boleh saya mau tambahkan sedikit boleh-boleh mungkin sekarang komstraten ya mas yang sesuai soal asap ini sampai ke negara-negara tetangga tapi sebenarnya saya sebut saya Singapura Malaysia itu adalah negara-negara yang menikmati ekonomi dari keacauan lingkungan di Indonesia karena tidak sedikit perkebunan kelapa sawit itu berasal dari Singapura dan Malaysia ini ownernya ada yang owner perusahaan dari sana langsung ke sini ada yang mereka yang megang sahamnya oke nah saya berharap pemerintah ini memang disasar ya perusahaan-perusahaan dari negara-negara tetangga yang selama ini menyalakan disasar diumumkan kepada publik disasar ini supaya di mereka juga harus ada penegakan hukum kepada dunia investasinya jangan hanya mau nikmatin uangnya terus giliran asapnya protes kepada kita yang sebutkan itu ada satu perusahaan Singapura ini apanya owner-nya apa sahamnya pak? ya kan jadi kan owner itu kan saham oh iya oke ya kemudian tiga Malaysia ya satu Singapura tiga Malaysia yang sekarang tadi kami sedang dalamin lagi dan 52 itu mungkin nambah itu yang satu Singapura harus nambah nambah jadi karena diminta oleh teman saya yang saya sebutkan tadi kan saya tidak ingin menyebutkan kalau diminta pak ya kemudian karena ada protes juga dari mereka kan di sebutkan pak mau tanya tiga Malaysia satu Singapura itu sementara ini ini jumlahnya masih lama ini sudah sampai mana yang sekarang ini pak mereka ada yang kita sedang siapkan tersangka segera tapi mereka sudah disegel lokasinya kalau disegel itu kan dia tidak bisa kabur lagi sudah ada ketahuan itu dan kemungkinan jumlahnya bertambah kenapa kami tidak mau fokus tadi karena kan di negara ini semua orang sama di mata hukum baik perusahaan asing perusahaan asing kan sama namun kalau sampaikan Bung Zenzi perlu dilakukan ya kami akan lihat-lihat kembali ini kami ternak kami dalam pendagang hukum kami tidak melihat ini siapa ini tidak melihat pokoknya ada lokasi terbakar kami segel kami proses siapapun pemiliknya harus kami proses sementara kami baru mendapatkan satu Singapura 3 Malaysia kalau bisa pak nama-nama itu diumumkan juga ke negara oh mereka mereka paget mereka sudah tahu oh sudah tahu eh Mbak Zenzi boleh dilanjutin mereka baru ke parah dijawablah soal parah ya Mbak Zenzi terus konsekuensi hukum itu bisa dihindari tetapi konsekuensi alam itu dia bersifat pasti artinya kalau kita tidak mau lagi ada kebakaran di Indonesia pemulihan harus segera dilakukan dengan total kalau pemulihan tidak dilakukan dengan total maka kita akan terus berhadapan dengan asap yang kedua penegakan hukum itu selain memberikan kejeraan dia harus menentikan kejahatan itu sendiri baik itu kepada pelaku maupun kepada prakteknya karena praktek ini yang dicontol jadi modus superandi jadi penegakan hukum saya tegas kembali harus menyasar kepada prakteknya menentikan kejahatan yang kedua menyasar penikmat dari penderitaan rakyat di Indonesia jadi jangan cuma mau ambil rakyat doang oke terakhir bagi tadi saya sampaikan sepakat tadi bahwa kakutlah maupun dikohiduk kejahatan dikohiduk hutan juga kejahatan luar biasa jadi kami perang melawan kejahatan luar biasa